buah naka buah yang kata orang panas tetapi buah ini sebenarnya mengandung banyak vitamin A C mengandung tiamin kalium kalsium riboflavin zat besi niacin dan seng ya sebenarnya cukup banyak manfaat untuk tubuh mungkin untuk mengurangi efek panas di perut ada baiknya Anda mencoba resep ini yaitu nangka goreng tadi kita sudah melihat nangka disuir-suir atau diri siris jadi bagian besar kecil tergantung selera setelah itu siapkan adonan untuk menggoreng tadi dari tepung terigu ya benar tepung terigu atau tepung beras ya kendalkan dia dengan air lantas jangan lupa campurkan sedikit garam dan gula setelah itu setelah adonan siap irisan langkah siap panaskan wajan Anda tuangkan minyak goreng secukupnya tunggu hingga minyak goreng mendidih dan siap untuk anda melakukan aksi memasak nangka goreng cukup simpel guys karena tepung terigu dijual di minimarket yang ada sekitar dapur anda gula dan garam juga rasanya pasti tersedia di dapur anda nah setelah siap adonan dan setelah minyak mendidih campurkan buah-buah nangka yang sudah anda potong atau ada kupas dari bijinya tadi diaduk-aduk supaya merata adonan tepung terigu gula dan garam sebelum kemudian kita tunggu minyak minyak mendidih dan anda sudah mulai bisa menggorengnya ketika minyak sudah mendidih itu artinya anda sudah siap menggoreng nangka buah nangka yang terkenal rasanya sangat manis genderung kristi ya karena kris-kris kalau dimakan bagi yang belum terlalu matang sekali dan jangan lupa untuk terus memperhatikan gorengan supaya anda tidak terlambat mengangkat jika anda terlambat mengangkat tentu saja bisa mengakibatkan gosong karena salah satu campuran tepung terigu tadi ada gula nah ini guys hasilnya setelah tadi anda mengikuti bagaimana proses membuat nangka goreng ini sudah terhidang kalau anda lihat sekilas ini seperti pisang goreng tetapi ini adalah nangka prosesnya ada tahu dia menggunakan campuran terigu atau tepung beras yang dicampur dengan garam dan sedikit gula tentu saja rasanya menjadi khas kalau ada tepung dan tidak mengurangi cita rasa dari buah nangka yang sangat manis dan lagi besok menurut seperti ini ketahu saya ada di di Thailand di Bangkok dikenal juga nangka goreng cuma saya melihat sajanya agak beda disana saya lihat juga menggunakan tepung terigu bedanya yang menggunakan bumbunya lain ada ahoma panili dan ada taburan bijen jadi kalau anda mau mencoba membuat nangka goreng ala Thailand bisa juga dengan campuran yang sama serigu, garam, gula, tambahkan sedikit vanili dan biji bijen rasanya pasti luar biasa apalagi jika anda memakainya dengan sesengkel kopi panas wih luar biasa oke guys saya kira itu tips membuat nangka goreng buat anda semuanya terima kasih sudah menyaksikan